Momen Ayu Ting Ting hampir telat Salat Id, aksinya disorot Pedangdut Ayu Ting Ting melaksanakan Salat Id di Masjid Jami Al-Huda, Depok, Rabu, tanggal 10 April tahun 2024 Tak sendiri, Ayu Ting Ting melaksanakan Salat bersama dengan keluarga besarnya Ayu Ting Ting pun nampak terburu-buru saat hendak Salat Id karena takut dirinya terlambat Ayah Ojak dan Umi Kulsum, serta adiknya yakni Asifa Nuraini dan Bilkis Fumairah juga ikut serta Salat Id di Masjid dekat kediaman mereka Sebagaimana diketahui, mantan istri NG Baskoro ini berangkat pukul 6.45 Awalnya, Ayu bersamaan dengan keluarganya berjalan santai menuju masjid Namun, tiba-tiba saja calon istri Muhammad Fardahana tersebut meminta keluarganya untuk buru-buru sebab khawatir terlambat Ayo Ayah, malu nih sama matahari Udah mulai belum ya? Salat Id, ujar Ayu Ting Ting seperti dikutip pada laman kompas.com pada Selasa, tanggal 10 April tahun 2024 Abdul Rozak atau Ayah Ojak sedikit menenangkan putrinya itu Belum, belum azan, timpalnya Sementara itu, tema baju Ayu Ting Ting dan keluarganya nampak kompak pada lebaran 2024 ini Persiapannya gini-gini aja, biasa kalau seragam-seragam baju tugasnya saya, jelasnya Terima kasih telah menonton!